Keadaan di Sabah makin meruncing setelah Malaysia menolak gencatan senjata Sultan Sulu. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Malaysia menolak permintaan gencatan senjata Sultan Sulu Jamalul Kiram yang disampaikan kemarin. Perdana Menteri Najib Razak menyatakan tak ada negosiasi dengan para militan dari Sulu dan akan melanjutkan operasi militernya di pesisir timur Sabah sampai kelompok Sulu menyerah. Setidaknya 52 militan Sulu dan 8 polisi Malaysia tewas sejak konfrontasi Jumat lalu. Di tangan seniman Meksiko Pedro Ries, ribuan senjata sitang greater Meksiko diubah menjadi benda yang lebih bermanfaat bagi kehidupan, yaitu alat musik. Senapan mesin diubah menjadi drum, flute, dan pistol menjadi simbal. Proyek serupa dilakukan oleh seniman Kolombia, Kesar Lopes, yang menciptakan escopetara alias gitar dari bekas senapan AK-47. Seorang bocah perempuan jadi favorit baru di dunia maya, baru berusia 6 tahun, Big Girl Terra. Nama panggungnya, bertanding dalam kompetisi tari profesional di Perancis awal bulan ini. Kurang dari sepekan diunggah ke Youtube, videonya set bertanding telah dilihat lebih dari 2 juta kali. Kuasa dengan pekerjaan Anda atau memimpin pekerjaan bak liburan, Queensland Australia punya jawabannya. Kompetisi The Best Job in the World kembali dibuka untuk kandidat dari seluruh dunia. Kompetisi ini menawarkan 6 posisi, diantaranya sebagai park ranger di Queensland, yang tugas utamanya menjaga dan mempromosikan kekayaan alam Queensland. Gajinya 100 ribu dolar Australia atau hampir 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!